Berangkat dari keyakinan akan bangkitnya pariwisata di Bali dan untuk membantu perekonomian karyawan, beberapa hotel di Bali merubah strategi marketing. Mereka membuat beberapa paket yang terbilang sangat murah dari paket sebelumnya. Salah satunya adalah hotel di kawasan Ubud Giyanyar yang menerapkan strategi marketing Terima Kasih Indonesia. Program ini sebagai bentuk apresiasi terhadap potensi alam di Ubud khususnya dan para traveler. Paket ini memberikan berbagai kemudahan hingga kemurahan bagi para konsumen yang ingin menginap di properti mereka. Untuk wisatawan diberikan harga spesial yakni Rp1.400.000 untuk dua malam menginap dan menikmati semua fasilitas. Program Terima Kasih Indonesia juga menerapkan pola bayar sekarang, menginap nanti. Hal ini dilakukan untuk memberikan tempat refresh bagi warga yang sedang berdiam diri di rumah. Program yang dilakukan ini berlaku hingga Mei 2021 nanti. Terima Kasih Indonesia adalah program dari sebenarnya merek internasional Indonesia Area. Jadi kenapa ada program itu? Karena kami berkeyakinan bahwa pariwisata pasti akan balik. Itu keyakinan kami pertama. Kemudian spesifik mengenai Ubud area, Ubud sebagai desinasi yang sudah dikenal dunia. Sebagai one of the best island di Asia Pasifik. Kemudian juga Ubud pernah dinobatkan sebagai gastronomi dunia oleh Kementerian Pariwisata dan sudah diverifikasi oleh UNWTO, United Nations World Travel Organization. Jadi tunggu apa lagi? Itu salah satu potensi yang besar yang ada di Ubud. Nah, sebagai anisiasi kami terhadap potensi itu dan penghargaan terhadap traveler, kami luncurkanlah program Terima Kasih Indonesia. Ya, tentu saja yang pertama adalah traveler mendapat media atau hotel yang layak untuk dikunjungi. Kenapa? Karena sebagai hotel di bawah merek internasional, kami menerapkan protokol kesehatan dari ASBZ sesuai anjuran WHO. Ketika kita mau pergi, kita juga disinfektan. Jadi datanglah ke tempat yang nyaman dan terjamin kesehatannya. Diharapkan dengan diberlakukannya promosi ini, mampu menjual pariwisata Bali hingga saatnya akan bangkit yang tentu akan meningkatkan perekonomian. Jipayana Putra, Kompas Dewata